Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepolisian daerah Sumatera Utara menggagalkan peredaran narkoba. Seberat 71 kilogram yang ditangkap dari tengah laut perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Diduga narkoba jenis sabu ini akan diedarkan untuk perayaan tahun baru. Sebanyak 71 kilogram sabu yang disita dari dua tersangka yakni Z dan SAS. Keduanya merupakan kelompok narkoba jaringan Malaysia. Dan dari pengakuan tersangka puluhan kilo sabu ini akan diedarkan ke Sumatera Utara. Dalam pengungkapannya, Irjen Pol Panca Putram Simanjuntak, Kapolda Sumut, dua tersangka diketahui masing-masing bekerja sebagai tukang becak motor dan nahkoda. Dalam asyik penyelidupannya, yaitu Z, memerintahkan rekannya yakni SAS, yang beroperasi sebagai nahkoda di perairan Tanjung Balai, mengambil sabu tersebut di tengah laut sesuai arahan seseorang asal Malaysia. Polisi yang dapat laporan tersebut langsung menangkap kedua tersangka saat Z membawa puluhan kilogram sabu dengan becak motornya. Selain Z dan SAS, polisi menangkap ketiga tersangka lainnya yang diduga ikut dalam bisnis narkoba jaringan internasional. Selamat menikmati.